Hai mendengar itu si bayi tadi menangis Wahai Tuhanku tolong Hai jangan suruh aku pergi dalam surga tolong jangan hidupkan aku di dunia Hai kenapa karena dunia adalah tempatnya fitnah dunia tempat orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat zolim aku merasa aku tidak mampu hidup di dunia aku merasa aku pasti banyak merasakan sakit hati aku merasakan ketika aku hidup di dunia pasti banyak orang-orang yang benci sama aku dan menzolimi aku kemudian Tuhan berkata Wahai anak manusia kamu jangan pernah khawatir Hai walaupun di surga aku sudah persiapkan malaikat-malaikat untuk menemanimu begitu pun di dunia Hai aku juga sudah mempersiapkan malaikat untuk selalu menemanimu Hai tapi bagaimana seandainya di dunia nanti banyak orang yang membenciku Wahai Tuhan Hai kemudian Tuhan menjawab Hai seandainya banyak orang membenci mu maka malaikat yang aku utus itu akan selalu menemanimu akan selalu mencintai kamu akan selalu menyayangi kamu malaikat itu akan selalu menemani dimanapun kamu berada dalam keadaan suka dan duka malaikat itu tidak akan membiarkan kau meneteskan air mata kesedihan ketika kamu hidup di dunia Bagaimana kalau seandainya banyak orang-orang yang menjauhiku malaikat itu akan selalu berada di sisimu bahkan malaikat itu tidak akan membiarkan akan mengusap ketika engkau meneteskan air mata malaikat itu akan selalu memeluk tubuh hangatmu dikala engkau kedinginan malaikat itu akan senantiasa menemanimu dalam tidur lelapmu ketika waktu sudah akan sampai dia harus hidup di dunia Hai si bayi sempat bertanya Wahai Tuhanku siapa yang engkau maksud dengan malaikat yang akan menemaniku kemudian Tuhan pun menjawab Hai malaikat itu tidak punya nama Hai tapi kelak engkau akan menyebutnya dengan panggilan ibu Hai ibu adalah malaikat dalam kehidupan para anak-anaknya Hai seorang ibu Hai dengan rela dengan ikhlas dengan ribu seorang ibu harus merasakan lelah letih kepedihan demi kebahagiaan putra-putranya seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya menangis dalam kesedihan seorang ibu akan berjuang sedemikan rupa demi untuk kebahagiaan buah hatinya Hai para pemirsa TV One yang dimulakan oleh Allah subhanahuwata'ala Hai bentuknya kita sebagai seorang anak Hai sahibat apapun kita setinggi apapun pangkat dan jabatan kita sesukses apapun kita hidup di dunia percayalah Hai di setiap urat nadi kita di setiap aliran darah kita sebagai seorang anak dimanapun kita berada di sana ada doa di sana ada air susu orang tua kita yang selama dua tahun selama ini telah kita konsumsi sampai dengan kurang lebih usia dua tahun lamanya Hai dalam diri dan hati orang tua akan senantiasa tersimpan rasa cinta dan sayang apapun yang terjadi bagaimanapun kondisi si buah hati Hai Oleh karena itu Hai sangat naif sekali Hai ketika selama ini orang tua kita telah berjuang sedemikan rupa dalam kehidupan kita Hai kemudian setelah sukses kita ternyata kita anggap perasaan orang tua kita biasa-biasa saja bahkan yang lebih naif lagi kita merasa bahwasannya selama ini satu contoh kecil ketika setiap tahun ya di momen-momen lebaran yang mungkin orang tua kita di kampung sangat berharap kehadiran kita selaku anaknya karena orang tua merasa dari kecil sampai dengan batas usia dimana kita harus merantau meninggalkan kampung halaman ternyata mungkin selama ini kita lupa tiap waktu tiap hari tiap bulan bahkan satu tahun itu orang tua selalu berharap kehadiran kita untuk bisa hadir di kampung halaman bertemu dengan orang tua sehingga apa terobati rasa kangen rasa rindu rasa cinta rasa sayang orang tua juga kepada anak mereka Hai tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat luar biasa ini dianggap sangat sederhana oleh anak-anak Hai dia merasa ketika dia sudah sukses hidup di kota dia hanya cukup telpon orang tuanya ibu maaf Hai saya belum bisa pulang karena kesibukan saya karena aktivitas saya tapi jangan khawatir ibu saya sudah transfer uang 10 juta di kerekening ibu Hai dalam keadaan sedih seperti itu pun ternyata ibu yang namanya ibu tidak pernah mau mengecewakan anak-anak mereka apa jawaban orang tua kita nggak papa nah kamu nggak bisa pulang sekarang Insyaallah ibu doakan supaya tahun depan kamu bisa pulang yang penting kamu sehat Hai keluarga kamu sehat anak-anak kamu sehat Hai ternyata anak-anak lupa Hai bahwa orang tua di kampung halaman memendam rindu kangen yang begitu sangat Hai setahun dua tahun tiga tahun Hai dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas di kota sampai dengan batas waktu kurang lebih 10 tahun Hai dia merasa cukup tiap bulan harus dikirim 10 juta sepuluh juta sepuluh juta dengan harapan tercukupi semua kebutuhan ibu di kampung halaman Hai ternyata pada tahun yang ke-10 si anak tadi memiliki keinginan untuk pulang kampung Hai dia punya inisiatif saya tidak ingin kasih tahu Ibu kalau saya tahun ini akan pulang kampung dengan harapan Ibu akan bahagia karena ada surprise pada tahun ini